PELAU DEWATA Pulau Dewata memang tak sekedar menyajikan pesona keindahan alamnya, melainkan budaya serta sajian kuliner tradisionalnya sangat eksotis juga, selalu menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu olahan kuliner khas yang sangat identik dan juga sudah dikenal luas akan pengolahan bahan serta cara penyajiannya yang cukup unik yaitu sate lilit. Di daerah Karangasem, tepatnya di desa Sengkidu, Banjar Mandiri, wilayah timur Bali, ada salah satu pengrajin olahan makanan yang terbuat dari daging ikan ini. Sate lilit sebenarnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam atau bagian utama yang berisikan daging ikan segar, serta bagian lapisan luar yang merupakan campuran dari bumbu rempah serta daging ikan yang sudah dikiling. Untuk dibuat menjadi sate, awalnya ikan languan dibersihkan sisiknya, kemudian dipotong menjadi tiga bagian terpisah dengan ukuran 15 hingga 20 cm pada tiap bagiannya untuk diambil dagingnya. Selanjutnya, daging ikan languan dibuang isi perut serta dibersihkan dari bagian lemaknya dengan diiris atau divilet mengikuti serat daging. Sate lilit di rumah produksi milik ibu nyoman ini biasanya hanya menggunakan bahan daging ikan segar dari ikan marlin serta ikan bayus atau masyarakat di sini mengenalnya ikan languan sebagai bahan utamanya. Selain berukuran cukup besar dan memiliki banyak daging, karakter daging ikan ini sedikit kenyal dan memiliki warna daging putih sehingga cocok untuk dijadikan sate. Sementara isi perut, kepala, serta bagian lainnya diolah bersama dengan daging ikan seperti ikan tenggiri, ikan barakuda, atau ikan tuna untuk kemudian dicampur dengan bumbu rempah sebagai adonan lapisan luarnya. Sebelum menuju proses selanjutnya, potongan daging ikan languan tadi dicuci bersih terlebih dahulu supaya sisa kotoran dan darah hilang. Meski terlihat sederhana ketika sudah matang atau disajikan, sebenarnya proses mengolah sate lilit ini cukup panjang dan melalui beberapa tahapan. Sebelumnya, untuk dijadikan sate, daging ikan filet yang sudah dicuci bersih kemudian dipotong kecil sekitar 2 cm mengikuti serah daging. Selanjutnya, daging ikan direndam dengan air perasan jeruk nipis. Selain untuk mengurangi aroma amis dari ikan, air perasan ini fungsinya membuat daging ikan lebih padat karena lemak daging bersenyawa dengan air asam jeruk. Hampir di berbagai wilayah, khususnya di daerah Asia, olahan makanan yang disebut sate merupakan sajian kuliner yang cukup familiar. Teknik mengolahan makanan yang disajikan berupa potongan daging yang disajikan dengan cara dipusuk, kemudian dimatangkan dengan cara dibakar di atas barah api ini selalu menjadi favorit karena sesaksi dalam penyajian serta cara menyantapnya yang unik. Sate Lilit bagiku merupakan olahan sate yang cukup unik dalam proses membuatnya. Karena bahan utamanya adalah daging ikan melalui proses pemasakan atau pematangan berkali-kali. Setelah sebelumnya dimatangkan dengan air perasan jeruk nipis, selanjutnya daging ikan dimatangkan terlebih dahulu dengan direbus sebelum nantinya dimatangkan dengan cara dibakar. Bumbu selalu menjadi kunci dari setiap olahan makanan yang tersaji. Selain teknik pengolahannya yang unik, sate Lilit juga dikenal akan cita rasa karakter ramuan bumbu rempah khas Bali yang pedas dan beraroma kunyit. Olahan sate Lilit produksi ibu nyoman dan keluarga ini hanya menggunakan rempah sederhana yang berupa kunyit, bawang putih, dan cabai yang ditumbuk hingga halif. Selain bumbu rempah, salah satu rahasia dibalik niklannya sate Lilit adalah menggunakan bahan kelapa di dalam adonannya. Buah kelapa yang sudah setengah tua atau sudah mengandung minyak ini diparut untuk dijadikan santan serta ampasnya nanti juga akan menjadi campuran adonan bumbu. Sate Lilit bukanlah seperti olahan sate kebanyakan yang hanya menggunakan satu jenis bahan utama. yaitu daging yang ditusuk, kemudian dibakar, atau dipanggang. Dalam pembuatan sate Lilit juga terdapat proses pembuatan adonan pelapis dari daging ikan yang memberikan cita rasa tersendiri. Bumbu yang telah halus tadi ditumbuk bersama dengan ampas kelapa sisa parutan serta daging ikan tengiri hingga padat dan tercampur merata. Penggunaan ampas kelapa di sini fungsinya supaya adonan lebih gurih. Selain itu, daging ikan tengiri yang ikut ditumbuk dalam adonan bumbu seolah semakin menambah aroma yang menggugah selera. Belum selesai sampai di situ. Setelah adonan bumbu atau pelapis yang terdiri dari daging ikan serta campuran bumbu rempah dan ampas parutan kelapa tercampur, selanjutnya adonan diadon dengan dicampur gula merah, garam, dan juga santan kelapa sebagai penambah cita rasa. Tak lupa, juga ditambahkan air perasan jeruk nipis dan bawang merah goreng untuk menambah sensasi cita rasa serta aroma yang lebih segar. Setelah semua bahan tercampur, selanjutnya, tahapan terakhir dalam pembuatan kuliner tradisional khas Bali ini, yaitu membalut daging ikan dengan adonan bumbu atau disebutnya proses melilit yang menjadi dasar penamaan dari sajian khas Pulau Dewata ini. Meski terlihat mudah, namun bagiku, proses melilit atau melapis adonan bumbu ke daging ikan butuh kesabaran serta keterampilan khusus agar adonan menempel dengan sempurna serta komposisinya sesuai. Sementara ibu nyoman mengolah sati lilit, ibu putu biasanya mempersiapkan pepes ikan yang juga memiliki menu andalan serta memiliki penggemar tersendiri. Beragam rempah seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, terasi dan tak lupa cabai rawit sebagai cita rasa dari makanan Bali yang juga dikenal memiliki sensasi pedas ini dihaluskan bersama hingga bahan bumbu tercampur merata. Meski proses pembuatan pepes di sini hampir sama dengan pepes di tempat lain, namun bedanya adalah penggunaan bumbu serta daging yang digunakan. Bila olahan sati lilit menggunakan daging ikan languan sebagai bahan utamanya, olahan pepes di sini memanfaatkan sisa filetan daging serta kepala ikan languan yang tadi sudah dipisahkan ketika proses pembuatan sati lilit. Berbeda dengan sati lilit, olahan pepes ikan buatan rumah produksi yang hanya beroperasi dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore ini biasanya dibuat berdasarkan pesanan para penggemarnya. Olahan sati lilit yang sudah berjalan hingga 4 generasi ini memproduksi sekitar 1.500 tusuk sati lilit perharinya. Selain menggunakan daging ikan yang masih segar, bumbu rempah racikan mereka masih tetap terjaga dari generasi ke generasi. Tak heran, meski berjarak sekitar 76 km dari pusat kota Bali, namun olahan sati lilit serta pepes ikan rumah produksi ini selalu dicari dan menjadi destinasi para penggemar sajian tradisional khas pulau Bali. Terima kasih telah menonton!